Oke, disini sangat pas nih, awal langsung ulti dari si ini, ulti lagi, dikasih skillnya lagi, Shatorre akan nyerep kemampuannya teman-teman, kena efek stun, anding kena efek stun, langsung di ulti, dan habis semuanya. Itulah, MVP-nya aja langsung Shatorre, Shatorre tambah share tambah Nathan full awaken, GG semuanya. Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel, dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure. Oke, pada video kali ini teman-teman, kita langsung aja, pertama-tama aku bakal pergi ke sini teman-teman, kita akan langsung aja ke labirin. Pertama-tama aku akan liat, hero apa yang kita dapat, karena ini aku emang bener-bener pengen ngincer Nana sebenernya teman-teman ya. Uh, tumben tumbenan, ntar, kita kill yang ini dulu, alerted enemy, karena dia yang paling bermasalah disini. Kita akan kill dengan susunan tim kita seperti biasa teman-teman, kecuali Akai-nya aku ubah menjadi Alice. Misalkan aku pake Akai tuh, nah ini kan aku gunakan, bentar, ini aja, tapi aku akan gunakan cannonball disini, liat. Ada, ada ininya, ada meriamnya disini, dan aku bakal tembak, boom, nice, dapet double, 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 boom, mati langsung, let's go. Nah, kalau udah begini udah enak teman-teman, kita tinggal buka-bukaan aja, langsung buka semuanya, dan, yep, oke, ada dua teman-teman, kita akan ambil coin, dan place dapet hero yang bagus. Nathan, dan, syar, un, syar, syar full awaken, Nathan full awaken, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, boom. Aduh, lupa, lupa dipencet, yaudah, gak apa-apa, tenang-tenang, kita akan coba menggunakan dulu, pertama-tama X-Borg ganti Nathan, dan juga, eh, Alice, ya, Alice terpaksa berganti syar, nah, double, full, triple, full awaken, sama si Zilong ya, langsung kita gas disini, double mm, jadinya, let's go. Hajar, bagian belakangnya, tengahnya syar, langsung aja ulti disini, syar, GG, langsung kasih tau, boom, GG banget, ini mah, udah easy, ini mah, oke, werewolf, tunggu, kalahin aja lah, werewolf lah, langsung aja kita bantai disini, teman-teman, boom, boom, semua langsung Zilong ulti, bagian depan, boom, syar ulti, oke, aku pengen coba nih, aku ada eksperimen, kita akan coba lihat nih, bagi kalian yang penasaran, full awaken syar itu kayak gimana sih? momo kita dapat, kita akan sekalian lihat, si full syarnya disini ya, lawan boss, oke, tembak dulu sekali deh, jangan deh, jangan, 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 kita collect dulu, dan juga collect inian dulu, kita ambil coin, kita ambil ininya, oke, dan juga ambil ininya, nih, syar itu gimana sih ultimatenya, kita akan coba dulu ya, langsung disini syar ulti, tengah, aku akan kali dua, dan aku nyalakan animasinya, kalian lihat, ulti syar nih, ulti syar, oke, syar ulti, boom, dia keluar gini, kalian lihat, di bagian belakangan, loh, kalian lihat tadi si, odet, no, odet, oke, kita, kita, lanjut lagi, langsung full, daripada karit-karit mati, carry, carry, maksudnya, lanjut ulti, dan, boom, bang, ulti syar itu, ngapain bang, rock form, langsung kan, langsung GG, GG, bang, ulti syar itu gimana bang, ulti gerjanya, oke, kita akan buka aja, biar penjelasannya lebih GG, teman-teman ya, kalau kalian mau gak mau penjelasan, kalian bisa cepetin aja videonya, sampai, aku balik lagi ke itu, langsung aja kita lihat pertama, tipe chaos, dan juga, si syar, ultimate itu ngapain, ultimate, syar corrupt the enemy with the highest attack, berarti tadi, di team tadi, yang highest attacknya adalah si, odet ya, dengan selama 3 detik, jadi gak bisa ngehit, gak bisa ngapa-ngapain, dimana itu ngebantu banget loh, 3 detik itu juga GG, teman-teman ya, dan nearby enemy are forced to attack their former ally, nah, jadi musuh-musuhnya itu, teman-teman, terpaksa menyerang temannya sendiri, itu ngebantu, jadi bener-bener support parah ini, kayak tipenya, ini bisa dibilang skill crowd control gak sih ya, kayaknya gak sih ya, beda lagi ya, using basic attack only, tapi gak, 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 gak ulti ke teman, kan, kalau itu terlalu, terlalu GG, teman-teman, saat di korupsi itu, teman-teman, ke korup badannya, si odet tadi, dia tuh gak bisa ngambil, dapetin energy, jadi ultinya ketahan, dimana kalau kalian tau ultinya odet kan, nyusain ya kan, nah, jadi GG itu dia, makanya GG bener, ambil ini aja, nah, emang paling mantep dah itu, Syar itu aku suka banget juga, jujur, jujur, aku emang suka Syar, mantep skillnya, oke, langsung 2 tank kelas, yaudah, ganti gini aja, boom, langsung, hajar, pasti bisa menang, tenang aja, udah ada, udah ada si ini, Cloud, eh, Cloud lagi, udah ada si Nathan, dan ada si Syar, udah ada Kari, damage dealer juga, tanknya udah ada si Lolita, udah GG, udah aman aja semuanya lah, langsung kita gas bagi sini, boom, oh, 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 bentar, cek dulu, boom, aduh, disana aja, hmm, yaudahlah, yaudahlah, tunggu dulu, eh, aku martin yang ini dulu aja lah, alerted enemy dulu, yang paling berbahaya, karena energi, eh, peluru-pelurunya itu ada banyak, teman-teman, aku bakal tembak satu, tembak satu, aku bakal tembak satu ya, pelurunya banyak, jadi aku tembak satu, aku tembak ke ini dong, udah jelas, boom, samping kanan, langsung kita ambil koinnya, dan kita hajar si shield enemy-nya, disini balikin lagi ke Zilong, boom, biar makin GG, langsung share ulti, boom, kena odet lagi, temen-temennya langsung nyerang si odet itu, temen-temen, GG abis, GG abis, GG abis, boom, aduh, bomber ya, yaudah, kita lihat aja lah, bomber lah, langsung hajar, boom, kena temennya langsung, semua ngerumunin itu, ini juga, ini ya, iya sih, jatuhnya agak sedikit, eh, ada sedikit kombinasi juga ya, sama si skill crowd control, kalau temen-temen yang ngumpul, Shatore ada disini, boom, GG, GG, kita akan coba Shatore, yuk, Shatore, coba, 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 ini aku bakal ambil, dan ini aja, si, eh, ini ada dijual lagi, ada sesuatu yang bagus, terus, eh, gak ada, ini gak ada juga, oke, kita gas aja kalau gitu, gak masalah, boom, sini dulu, kita akan hajar ini dulu, Shatore bakal mengambil Ali tempatnya si, nice, ini, kari aja, aku penasaran juga skill-nya Shatore, bagaimana temen-temen ya, full awaken Shatore, boom, langsung aja, ngajar, oke, kena, aduh, ultinya Shishar, Shishar, sama si, oke, ultinya Shatore, boom, oke, langsung ultinya Shatore itu nyerap, nyerap ini ya, nyerap, attack-nya lawan ya, mungkin kalau misalkan lawannya gampang mati seperti ini, gak terlalu kelihatan sih efeknya ya, jadi kayak biasa aja, bang, itu mah biasa aja si Share kayak gak ngapa-ngapain ya, si Shatore-nya maksudnya, iya, agak kurang kelihatan mungkin ya disini ya, nah, oke, disini sangat pas nih, awal langsung ulti dari si ini, ulti lagi, dikasih skill-nya lagi, Shatore akan nyerap kemampuan ya temen-temen, temen-temen, kena efek stun, anding kena efek stun, langsung di ulti, dan abis semuanya, itulah, MVP-nya aja langsung Shatore, Shatore tambah Share tambah Nathan full awaken, GG semuanya, gila, 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 ajar, ini dia, mantep emang, langsung kita hajar lagi, gak usah pake lama, kasih tau kemampuannya si Shatore temen-temen ya, Shatore ku udah gak usah, ini lagi, ku selalu pernah jelasin, boom, diserap, 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 GG, tapi hirna lawannya ya tadi yang ku bilang, gampang mati, jadi gak apa-apa lah, ya, untuk percobaan, 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 crit rate, dan juga ini, kita akan ambil, all hero, ya, fine, jangan, jangan, fine, karena ada skill-nya si Nathan juga, jadi sama aja ya, ini ya, ini aja, crowd control, dan kita akan beli sesuatu, mungkin, hmm, gak ada ya, freeze mungkin, freeze, freeze akan lumayan menguntungkan mungkin ya, lumayan ngebatu, dan ini kita akan ambil energinya, boom, langsung ini sebelah kanan, nyebut kanan, mencet kiri lagi, dua elemental hero, oke, 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 elemental hero yang bisa kupake mungkin akan si badang aja ya, badang aja akan menggantikan dulu, dan juga shatora akan digantikan oleh si ini, dua mm, ini akan digantikan oleh kari, berarti, ya, segini aja gak masalah, boom, langsung hajar, langsung kasih tau ulti semuanya jalan, langsung kasih tau kari, ulti bagian seram, bagian belakang, langsung semuanya kena kuncinya dari Nathan, dan bisa ngehit dengan bebas, sisa satu irritail, langsung tewas di tempat, wait, 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 zilong kita mati ya, zilong kita mati, kayaknya kurang ajar, kurang ajar, oke, gak masalah lah, yaudahlah, zilong kita mati teman-teman, tapi tenang aja, kita akan tembak kesini langsung, dan ku akan ambil ini dulu, jangan, ini aja, oke, ku akan ambil, dan terpaksa teman-teman, kita akan ubah susunan timnya lagi, kan pake tiga utama ini teman-teman, masih ku pake tiga utama ini, dan ku bakal untuk tankernya pake ini, dan juga ini, emang gak ada kombo yang jalan, tapi ada kombo-nya daripada si chaos tipenya, dimana ada dua, nambah, damage target energy regen 25%, dan defense 30%, not bad ya, jadi ada dua tank, dan tiga langsung damage dealernya, boom, hajar, langsung serap kemampuannya, jangan biarin si betingkat atau si inland chalot di belakang, langsung natan ulti yang kedua, GG, kena efek daripada petir, petir tuh dari buff ya, ntar, ku ambil lagi sesuatu, freeze berguna akhirnya, ngajar, ngajar, oh, yang gak ke freeze dulu ya, biar gak nambah kemampuan lagi yang satunya lagi, nah kalau awal muncul lagi, bagus ya, langsung keserap gitu kemampuan attacknya loh, jadi gak berasa, eh GG loh, Shatore loh, MVP loh, gila, attacknya paling gede loh, Shatore, parah, 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 gede banget attacknya, itu baru, ah ini juga gak digunain ya dah lah, itu baru Shatore, GG, GG, oke, gue bakal ambil apa lagi ini, aduh, ada Tia lagi, Tia juga GG, tapi karena udah kebanyakan, kita pilih hero tipe chaos aja, oke, langsung Shatore ulti, Shatore ulti pertama, boom, diserap kemampuannya, attack speednya diserap, speednya, dan juga attacknya, boom, gak bisa nyerang, gak bisa nyerang, kena stun dari ulti Lolita, dan mati dong, godlike sinatan, jadi saling boleh juga, saling melengkapinya ya, eh, aduh, 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 kita kalahin ini dulu, alerted enemynya, gue bakal cari bossnya dulu ya, langsung hajar, kasih tau, Shatore ulti lagi, bagi tengah, kena ultinya si Share, langsung si Rafaela, gila, Rafaela damagenya tertinggi di team lawan, boleh juga, nah langsung dapet rock form, dan ambil lifesteal aja, sangat berguna, play, aduh, GG, aduh, kenapa ininya disini lagi, kita akan kalahin si Shaman-nya dulu temen-temen ya, biar gak bertingkah, langsung aja si Shatore ulti lagi, dan autonya bakal kumatiin, Share-nya boleh deh ulti, dan Nathan gak usah ulti, si ini aja, boom, dan kita nyalain autonya lagi, biar, 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 ini aja, kita tembak, aduh, mati gak ya, kalau gini emang easy, oh enggak, 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 damagenya gak begitu besar ternyata, coba kita eksperimen temen-temen ya, lawannya si Shatore sendirian, bisa gak nih, dia serangannya langsung area banget tuh, kita lihat, boom, boom, wah gila, sayang banget langsung mati, sayangnya berarti dia gak bisa sendiri, dia butuh tanker sih ya temen-temen ya, yaudah, kita gantikan si Tia, yang menggantikan posisinya, boom, let's go, udah-udah, ini mah, GG, GG, kena stun, kena ulti, Shishar langsung mati semua, kena ulti, Nathan, walaupun ada invisible lah, tetap aja tewas temen-temen ya, GG, udah-udah, tinggal, kita pecat-pecat gini doang, dan cari mana lagi monsternya, abis temen-temen, kita ambil, dan kita hidupin si Zilong, oh Shatore yang kena hidup, oke, kita ambil mana aja, ini gak penting, kita collect, dan juga kita gak ada beli apa-apa lagi, dan akhirnya kita selesai temen-temen, menyelesaikan labirin dengan combo 3 full awaken hero-hero yang mantep parah temen-temen ya, Nathan, Shatore, dan juga si Share temen-temen ya, tapi kok lebih fokus ke si Shatore sama si Share-nya ya, soalnya 2 itu belum pernah kita bahas full awaken-nya, sedangkan si Nathan udah pernah, ya kan, jadi kita lebih fokus ke sini aja, oke, langsung aja kalau gitu temen-temen, kita udahkan videonya sampai saat ini, thank you banget buat yang udah menonton, bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like di bawah, dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe, karena 100 ribu subscriber temen-temen, tinggal sedikit lagi, udah 80 ribu, jadi pastikan kalian jadi salah satu orang yang subscribe di bawah 100 ribu subscriber, dan gue berterima kasih banget buat yang udah subscribe di channel ini ya, oke, kalau gitu terima kasih buat yang udah menonton, gue nonton di sini, next video, bye-bye. sub indo by broth3rmax